Halo sahabat nopal dimanapun sahabat nopal berada Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di sahabat nopal Dan untuk kali ini, ini sahabat nopal Ini nopal ini mau berbagi sedikit tentang cara membedakan burung mprit Entah itu mprit peking, mprit kaji atau mprit batik, mprit dada putih Itu semuanya sama cara membedakannya Ini cara membedakan yang masih anakan ya Masih anakan itu seperti apa Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikuti video-video yang lebih seru lagi Yang lebih muantah Dikeluarin tong Nah ini sinopal lagi mau mengeluarkan Dari ininya biar lebih gampang ya Dijejer-jejer saja disitu Nah dijejer-jejerin ini cara membedakannya Nah udah semuanya Nah ini perhatikan Teman-teman perhatikan Ini burung Yang jantan atau betina Nah ini cukup Kita lihat dari bentuknya Kalau banyak Kalau masih ada banyak seperti ini Ini diperhatikan dari segi posturnya juga bisa Nah ini Nah kita perhatikan dari posturnya Dari kepalanya Dari kepalanya Nah ini Kita dekatkan dulu Nah Ini Ini biar sama Nah ini begini Kalau yang jantan Itu posturnya besar Nah Nah ini posturnya besar Dan dilihat dari paruhnya Nih paruhnya Itu bagaimana Nah sekarang kita perhatikan Ini yang jantan mana Betina mana Kalau yang jantan Itu posturnya Pasti besar Nah Yang betina Posturnya Kecil Contohnya ini Yang ini Prediksinya Jantan Kalau yang ini Prediksinya Ini jantan Yang ini juga jantan Ini prediksi Betina Ini juga jantan Nah Di samping Bodinya Dilihat dari Segi Volumo suara Nah ini Lihat Nah Kalau jantan Pasti Kencang Mengkeling Nah Nih Ini Ini juga Kenceng Nah Ya Ini kebetulan Ini banyak jantannya Dan ini Untuk paruhnya Runcing Dan yang ini Ini agak buntek Dan kecil Nah Ini warnanya Kecil Nah Contohnya Kita Didekatkan Nih Kita Pakai yang ini Ini untuk Prediksi Ini teman-teman Ini Ini dari Dulu Pernah Oh ini Ini kan Ini prediksinya Itu Betitanya Dua Nah Ini prediksi Jantan Lihat Mana tadi Itunya Nah ini Oke Oke Nah Tuh Nah ini Ini prediksi Nah Perhatikan Tuh Dan Dibedakan Sama Yang Betinanya Tuh Ini Suaranya Pelan banget Dan Dilihat Dari Ininya Nah Memang Agak Agak Sulit Untuk Membedakannya Tapi Ini Prediksi Saja Ini Yang Betinanya Itu ada Dua Ya Nah Ini Yang Ini Nah Lihat Agak Agak Susah Sih Nah Ini Betina Tuh Suaranya Pelan Dibanding Sama Yang Jantan Ini Nah Nah Ini Suaranya Kencang Nah Taruh Gini Nah Ini Nah Ini Ini Jantan Wah Sekus Sekan Ini Betina Ini Betina Ini Betina Betinanya Dua Ini Bergesir Nah Memang Agak Sulit Membedakannya Ini Bisa D Dari Paruhnya Kepalanya Nih Kepalanya Kecil Besar Besar Yang Ini Juga Besar Ini Kecil Nih Nah Kecilnya Dua Walaupun Bulunya Lebat Tapi Kepalanya Terlihat Kecil Itu Betina Nah Ini Satu Induk Itu Untuk Teman-teman Kurang Lebihnya Begitu Untuk Membedakannya Nih Kita Dulu Biar Lebih Gampang Ini Di Ini Satu Ini Yang Satu Lagi Perbedaannya Mencolok Banget Untuk Yang Jantan Betina Nah Nah Nih Aduh Gimana Ya Ini Jantan Dan Ini Betina Beda Kan Untuk Membedakannya Beda Nih Ini 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 Jantan Yang Ini Betina Dari Kepalanya Besar Dan Ini Kecil Nah Untuk Segiparuhnya Juga Sama Tuh Kalau Enggak Enggak Diperhatikan Benar-benar Agak Sulit Nah Oke Mau Pas Nah Ini Jantan Ini Betina Baik Teman Teman Mudah-mudahan Dimengerti Untuk Perbedaannya Nah Ini Baik Teman-teman Saya Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Wah E Yeah I I I I I